Mis, keponakan saya, saya tanya ke Miss Yuni, yang di dulunya itu loh, Miss. Oh, gimana, 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 gimana? Ya, ini kan saya mau nyambungkan ke anaknya biar langsung ngomong sama Miss Yuni, gitu loh, Miss. Oke, siap. Tentang ibunya yang hilang itu? Iya, Miss. Soalnya nggak ada, gimana ya? Bapaknya itu ditanya juga, biar anaknya, kalau anaknya ngomong kan, dia masih kecil ya, Miss dulu. Sekarang kan udah besar. Oke, tapi kasih tahu dia ya, kejadiannya seperti apa dan bagaimana. Jadi Miss Yuni biar. Oh, iya, iya. Ini saya gabung ke kakak saya sama dia ya, Miss. Bisa ya, Miss. Oke, makasih Miss, saya gabungkan. Terima kasih. Halo. Ini, Mas. Saya gabungkan ke Miss Yuni yang saya omong pesanpen pengaruh, Bo, Mas. Ini coba saman cerita. Ini saman cerita sama ke Miss Yuni. Nanti biar urusannya, bakatnya ibunya Windi. Ibunya Windi ini keberangkatannya dulu gimana gitu loh, Mas. Wah, gitu. Ya, sekarang saman cerita ke Miss Yuni biar dibantu sama Miss Yuni. Mungkin bisa ada jalan gitu loh, Mas. Oh, iya, iya. Ya, dulu itu berangkat. Nggak, nggak sepengetahuan orang tua. Dan saya pun nggak dikasih tahu. Karena saya yang urus si, si Enur itu. Terus akhirnya, kalau pergi-pergi itu saya saya bikin nggak boleh gitu. Tapi akhirnya pergi tanpa tanpa ada yang dikasih tahu. Lalu pergi ke entah di mana itu. Malaysia atau di mana. Saya nggak tahu. Sampai sekarang nggak ada pulangnya. Sampai orang tuanya yang laki itu sampai mikir sampai meninggal. Siap. Sekarang. Sudah sudah lama sudah lama betul anaknya masih TK sampai sekarang sudah lulus SMK. Sekarang sudah kerja. Belum ada kabar sama sekali. nah Bapak ini siapa? Kalau boleh tahu. Gimana? Ini adiknya ibunya si Nur Hayati. Terus yang hilang itu siapa? Nur Hayati. Nah karena sebenarnya ada beberapa orang yang hilang dan mencari sudah ketemu di saya. Bahkan ibunya saat ketemu itu maki-maki anaknya marah-marah sama anaknya dan tidak ingin diekspos. Nah pertanyaan saya kira-kira jendengan nyebutin kayak gini kalau dia ketemu marah-marah dan maki-maki saya itu seperti apa menurut kalian? Ini ya Miss mungkin mungkin nggak lah Miss ini udah tanggung saya yang ke Miss Juni ini udah saya ngomong sama kakak saya ini juga ngomong saya ngomong ke anaknya kemarin kan dia udah kerja berhubung ini waktunya mungkin dia kerja tapi insyaallah kayaknya nggak Miss Oke Pirang tahun ilangin Mbak kalau boleh tahu dari TK 0 besar sampai sekarang sekarang barusan lulus SMA sekarang udah kerja di Semarang Mbak jawab saya saja kan saya nggak tahu TK dia umur berapa sekarang berapa tahun dia hilang dari keluarga kalau TK itu umurnya 6 sekarang lulus SMK itu ya sekitar 22 eh 22 sekitar 20-an 22 Oke soalnya kemarin yang umur yang menghilang 23 tahun itu anaknya yang satunya minta maaf sama saya telpon saya minta maaf ibunya sudah ketemu terus maki-maki saya kenapa saya diviralkan padahal selama 25 tahun 23 tahun 22 tahun mereka itu ngilang setelah viral mereka mereka bisa menemukan nah sekarang seperti yang saya katakan ya Mbak buat videonya anaknya sendiri yang harus ngomong jadi saya sedang mencari ibu saya seperti ini seperti itu jadi kirimkan ke saya saya cuma bantu ngexpos saya bantu ngexpos ke media sosial saya tapi ingat setiap video yang saya masukkan itu saya nggak akan takdown walaupun dia sudah ditemukan dalam keadaan sehat atau meninggal dunia ini atas persetujuan iya 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 kemarin saya kan tanya anaknya katanya nggak ada foto mis cuman foto waktu nikah aja ibunya nggak apa-apa foto mas itu itu nanti suruh kirim ke saya nanti saya kirim ke mas dunia aja mas jadi kadang-kadang gini loh mereka itu bukan hilang mereka itu menghilang jadi kalau orang hilang itu cari jalan orang hilang itu cari jalan untuk pulang tapi orang menghilang ketemu pun dia akan bersembunyi di daun pintu dan yang membuat kita khawatir adalah kalau masih hidup nggak apa-apa kalau sudah meninggal sakit atau seperti apa otomatis kan kita nggak tahu keadaan dia makanya itu cuma saya minta kalau gimana ya masih kabar aja kita udah lega kalau masih ada gitu loh mis saya cuma itu aja saya permintaan saya sama saya gitu aja seandainya dia masih duduk tapi tidak ingin mencari kalian tolong tabarin rumah aja gitu mis dari ke diri mis halo ya siap jadi nanti saya sebarkan itu mas mis ini coba videonya siapa itu indi aja itu foto cuaninya bisa ya bisa mungkin ada yang sempat ketemu sama dia karena kalau gini loh teman-teman kalau pun sudah meninggal itu nggak apa-apa sedidaknya mereka itu tahu dan ya karena orang kalau memang tidak ingin kirim uang yaudah nggak apa-apa nggak kirim uang aja ngomong aja gitu loh maksud saya adalah anak ini sudah besar dia nggak minta uangnya ibunya kok dia sudah lulus SMA jangan berburuk sangka ya jadi tidak semua keluarga itu butuh uangnya juga kok bener nggak jadi mbak nanti tuliskan ngomong alamat rumahnya mana mungkin mbaknya itu lupa juga karena ada beberapa orang yang di luar negeri itu sedang depresi UDGJ di luar negeri jadi mungkin foto bisa disebar betul nggak cuma permintaan dari keluarga saya minta kalau dia masih ada misalkan masih hidup itu lah mis tolong hubungi keluarga di kediri ini atas nama ini kakak saya ini Pak Asnari ini aja terus sama nanti saya kirimkan foto anaknya ke Miss Juni sama suaminya gitu mis saya butuh videonya aja jadi yang pegang pegang fotonya itu biar anaknya mbak jadi di print dalam kondisi besar dipegang jadi kelihatan saya cuma bantu menyebarkan oh iya Miss ya mas nanti juga dikonfer sama orang rumah ya mas ya nanti saya hubungkan ke Miss Juni juga nanti dikonfer sama orang di rumah sama pihak ibunya atau nanti saya hubungi ini nanti saya hubungkan ke Miss Juni siap ya 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 terima kasih ya kalian yang yang bicara dulu saya matiin ya terima kasih jadi akhir-akhir ini banyak sekali orang hilang sudah bisa ditemukan saya tidak menyebutkan namanya tapi sungguh sangat pikis sungguh sangat tidak manusia wih sekali menurut pendapat saya posisi kamu masih hidup dan kamu marah-marah saat kamu meninggalkan anakmu begitu lama jadi saya dan Wenny dan Wahyu sempat sedih banget gitu loh dimana ada seorang ibu masih hidup dinyatakan masih hidup dan beliau marah-marah menghakimi anaknya karena kesalahan bapaknya jadi anak kecil tidak tahu apa yang terjadi jangan libatkan anakmu dan bahkan meminta ke Wenny videonya untuk di-take down karena Wenny tidak ada hak karena keluarganya nanyanya ke saya terus Wenny take down jadi sama Wenny sudah di-take down fotonya kalau ke saya saya berani debat saya tidak akan take down video saya karena saya punya tim legal yang dimana saya kenapa saya tanyakan sebelum upload video ini saya selalu menanyakan apakah boleh masuk Youtube sama Facebook itu sudah pertanyaan seperti itu sudah valid sekali jadi buat teman-teman yang saat ini menghilang yang saat ini lagi menikmati hidupnya silahkan berbahagialah dengan cara kalian bagaimanapun juga seorang anak jika engkau sudah meninggal setidak-tidaknya dia bisa kirim doa buat kami jadi kalau saudara-saudaranya ada yang tahu otomatis secara langsung dan tidak langsung mereka hanya butuh kabar kayak kemarin yang dari Lombok sudah diketahui ibunya meninggal dunia anaknya tetap kirim doa kok buat ibunya jadi tidak masalah jadi sekali lagi tidak ada masalah banyak sekali ibu-ibu yang ingin menghilang dari keluarganya karena masalah suaminya yaudah tidak apa-apa hilang saja tapi bukan berarti hilang dan tidak mengeberikan kabar pada anak ya buat teman-teman ya selamat menikmati